Hai sahabat pemilih, ada 12 hal baru yang perlu diketahui dalam pemilihan Kepala Daerah Selentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pemilih datang ke TPS maju pakai masker. Yang kedua, selalu jaga jarak, minimal 1 meter ya. Yang ketiga, sebelum dan setelah mencoblos, disediakan tempat cuci tangan di TPS. Yang keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Yang kelima, pemilih akan diberikan salung tangan plastik selama mencoblos. Lanjut yang keenam, sebagai tanda pemilih tidak akan menjelupkan jari ke dalam tinta, tetapi tinta akan diteteskan. Lalu yang ketujuh, dalam 1 TPS itu dibatasi maksimal 500 pemilih. Yang kedelapan, KPPS yang bertugas dilengkapi dengan api dilengkap, mulai dari masker, fasil, dan sarung tangan. Yang kesembilan, untuk menghindari antrean, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam surat pemberitahuan. Selain itu, pemilih diminta untuk tetap memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Yang kesepuluh, TPS itu akan disemperang disinfektan secara berkala. Jadi makin aman kan ya? Yang kesebelas, disediakan bilik khusus bagi pemilih yang bersuruh tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Kesebelas, tidak berkerumun, dan hindari kontak fisik selama di TPS. Jadi selama Anda patungi protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyebaran COVID-19, nggak perlu takut datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo ke TPS! Ayo gunakan hak pilihmu, datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Partisipasimu adalah pedulimu kepada Bandung.